Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV11 channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Karena banyak banget yang mengeluh lantaran sesi latihan tiap hari menguras banyak kondisi Jadi hari ini saya akan kembali membahas bagaimana cara melatih pemain setiap hari pada update terbaru musim ini Dan video ini adalah lanjutan video yang saya buat 2 hari lalu guys Dimana saya membahas bagaimana cara melatih pemain agar tidak mudah lelah Untuk mendapatkan bonus latihan dari 0 hingga maksimal Dan buat teman-teman yang belum tau, kamu bisa cek videonya di channel saya Nah, setelah kita mendapatkan bonus latihan atau pemelatihan maksimal Otomatis di keesokan harinya, bonus latihan jam kita akan kembali menurun masing-masing 2% Untuk menyerang, bertahan, penguasaan maupun kondisi Atau jika di total menjadi 8% Itu berarti bonus latihan tim saya saat ini sudah berkurang dari 40 menjadi 32 Dan video ini mungkin bisa menjadi jawaban juga buat teman-teman yang request cara melatih pemain per zona Serta buat teman-teman yang kebetulan setelah update tidak lagi mendapatkan 2x bonus latihan setiap hari Untuk itu hari ini saya akan membahas cara melatih pemain setiap hari tanpa menggunakan 2x bonus latihan guys Dan selain itu saya juga akan membahas mengenai ketajaman pemain Atau yang dulu biasa saya sebut sebagai bonus latihan individu Tapi entah kenapa namanya jadi berubah padahal fungsinya sama saja guys Tapi saya curiga nih guys Kenapa lambang ketajamannya menjadi ikon petir Apa jangan-jangan kardus pedus baru aja rungkat main Zeus Nah buat yang tau coba tinggalkan komentar di bawah video ini ya guys Oh iya buat teman-teman yang kemarin sudah request Jangan lupa di like video ini guys Mohon bantuannya guys kali-kali tembusin 1000 like guys Tembusin 1000 like Terima kasih Atur mohon Tara thank you Tara thank you Oke Tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara Klik tombol like, subscribe dan aturkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tau update terbaru dari NN Top Eleven Channel Oh iya dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up Untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor special premium Atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top Eleven Atau juga bisa top up via login Jadi tunggu apa lagi nih Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke langsung saja jadi hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar mengenai semua fitur baru yang ada di menu latihan guys Soalnya video kemarin belum sampai 1000 like soalnya Jadi untuk mempersingkat waktu dan memakas durasi video ini agar tidak terlalu panjang Langsung saja mari kita mulai latihannya guys Nah sebelum kamu masuk ke menu latihan usahakan kamu harus mampir dulu ke toko klub guys Lah ngapain bang mampir ke toko? Mau beli token? Gak kagak pak Biasa kita claim dulu buku latihan gratisnya di toko Lumayan guys Setiap hari dapat 2 buku Satu buku latihan gratis dan satunya lagi kita disuruh nonton iklan pinjol Waduh 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 Jadi tiap hari kita bisa dapat 2 buku latihan gratis Oke setelah kita mengklaim 20 buku latihan gratis di toko Selanjutnya mari kita masuk ke menu latihan Nah teman-teman bisa perhatikan disini bonus latihan tim saya ada di angka 32% setelah riset harian Jadi 8 untuk menyerang, bertahan, penguasaan, dan kondisi Tapi untuk bonus menyerang nanti bisa ditingkatkan hingga 12% guys Untuk itu hari ini saya usahakan semua bonus latihannya bisa maksimal Tapi dengan catatan pemain yang kita latih tidak terlalu kelelahan Oke sesuai request dari teman-teman Jadi hari ini saya akan melatih pemain per zona Agar sesi latihannya bisa lebih efektif untuk menyerang, bertahan, penguasaan, maupun untuk kondisinya guys Nah pada sesi latihan yang pertama kita bisa fokus melatih zona serangan yaitu ST dan GA Jadi pemain yang terlibat pada zona serangan yaitu striker, landang serang tengah, kanan, dan kiri Jadi agar sesi latihannya bisa lebih efektif usahakan kamu memiliki minimal 4 penyerang Tapi misalkan kamu punya lebih banyak penyerang itu akan jauh lebih bagus Nah disini saya memiliki 7 penyerang, tapi saya butuh 1 pemain lagi untuk meningkatkan bonus kondisinya guys Karena untuk mendapatkan bonus kondisi minimal kita harus melatih 8 pemain Nah setelah itu pilih drill Oke dan disini saya memiliki 3 drill latihan permainan tim Ketiganya saya dapatkan secara gratis Tapi hari ini saya tidak memiliki 1 pun drill permainan tim untuk bertahan Tapi tidak apa-apa guys, jangan khawatir kita masih bisa melatihnya menggunakan drill latihan tradisional yang sudah kita miliki sejak dulu Oke jadi pada sesi latihan pertama kita bisa menggunakan drill latihan ritme dan alur Untuk meningkatkan form permainan atau bonus latihan tim dan juga ketajamannya Tapi dari drill latihan ini, para pemain tidak bisa meningkatkan keterampilannya guys Untuk itu kita harus membuat kombinasi drill latihan menyerang untuk meningkatkan keterampilan atribut setiap pemain yang kita latih Tapi saya ingatkan lagi, sebelum kamu memilih drill latihan Disini kamu bisa memikirkan terlebih dahulu taktik apa yang akan kamu terapkan Sebagai contoh, misalkan kamu menerapkan strategi tiketaka, usahakan kamu harus memilih drill latihan menyerang yang mengandung atribut umpan, kreativitas, penyelesaian, dan tembakan Lalu jika kamu menerapkan taktik dengan gaya umpan panjang atau bermain melebar, kamu bisa pilih drill latihan menyerang yang mengandung atribut umpan silang, tembakan, dan penyelesaian Tapi karena taktik yang saya terapkan perpaduan, jadi saya tidak berfokus untuk mencari drill latihan yang seperti itu guys Saya akan fokus untuk mengasah ketajaman pemain-pemain saya saja Nah sekarang teman-teman bisa pikirkan lagi mau pilih drill seperti apa untuk setiap sesi latihannya guys Dan untuk kombinasinya sendiri, disini saya memilih drill latihan permainan tim yaitu ritme dan alur untuk meningkatkan ketajaman serta form latihan Kemudian untuk meningkatkan keterampilan pemain atau atribut, saya memilih 2 drill fisik dan mental Yaitu pemanasan dan pergangan, oper lati tembak, permainan sayap, dan teknik menembak Nah setelah semua drill terpilih, kita bisa perhatikan disini kondisi pemain kita akan berkurang sebanyak 9,75% Lalu untuk skor sesi latihan ada di angka 90, 50 untuk pemain, dan 40 untuk bonus variasi intensitas Jadi untuk bonus variasi tidak perlu tembus di angka 100 juga tidak apa-apa guys Nah setelah memastikan semua sudah terpilih, kemudian klik konfirmasi Dan seperti yang saya bahas di awal, karena banyak teman-teman yang tidak bisa menggunakan 2x bonus latihan Jadi pada sesi latihan pertama, saya tidak akan menggunakan 2x bonus latihan Tujuannya yaitu agar sesi latihan yang saya buat kali ini bisa digunakan oleh semua kalangan Bisa untuk player yang menggunakan 2x bonus latihan maupun player yang tidak menggunakan 2x bonus latihan Untuk itu saya akan langsung melatihnya saja guys Oke dan sesi latihan pertama selesai, sekarang kita bisa perhatikan disini Bonus latihan menyerang sudah meningkat di angka 10 Kemudian pada sesi latihan yang kedua, kita bisa fokus melatih zona gelandang untuk meningkatkan bonus penguasaan bola Nah kebetulan kita baru saja membuka drill latihan permainan tim yang termasuk ke dalam drill latihan penguasaan guys Jadi nanti kita bisa langsung menggunakannya Dan sama halnya seperti melatih penyerang, untuk melatih zona gelandang minimal kita harus melatih 4 pemain Tapi karena saya berusaha untuk meningkatkan bonus kondisi juga, jadi minimal kita harus melatih 8 pemain Atau semakin banyak pemain yang akan dilatih, semakin bagus Karena semakin banyak pemain yang dilatih, akan semakin cepat poin pengalaman latihan meningkat Nah disini saya hanya memiliki 7 gelandang, untuk itu saya harus menambah 1 pemain lagi untuk ikut berlatih pada sesi latihan kedua Oke jadi untuk melatih gelandang agar tim kita bisa mendapatkan bonus penguasaan bola Kita bisa menggunakan drill latihan sirkulasi bola atau apapun itu yang kamu dapatkan secara gratis Yang terpenting khusus drill permainan tim untuk gelandang Kelihatan dari warnanya guys, warnanya kuning Kemudian drill latihan fisik dan mental, pemanasan dan pergangan serta 3 drill latihan penguasaan bola Nah barangkali teman-teman belum membuka drill latihan baru, kamu bisa menggunakan drill latihan penguasaan seadanya Sebagai contoh, kamu bisa menggunakan 2 drill latihan kucing-kucingan dan 1 drill latihan keterampilan Dan dengan drill latihan ini, kondisi pemain akan berkurang sebanyak 7,5% Sementara untuk skor sesi latihan ada di angka 80, 50 untuk pemain dan 30 untuk bonus variasi intensitas Kemudian klik konfirmasi Oke jadi pada sesi latihan kedua pun saya tetap tidak akan menggunakan 2 kali bonus latihan ya guys Jadi saya akan langsung melatihnya saja guys Oke sesi latihan kedua pun selesai, kita bisa perhatikan disini bonus penguasaan sudah meningkat di angka 10 Selanjutnya kita bisa fokus melatih zona pertahanan untuk mendapatkan bonus bertahan agar maksimal Nah hari ini saya tidak memiliki drill latihan permainan tim bertahan guys Jadi pada sesi latihan yang ketiga, saya hanya akan mengandalkan drill latihan seadanya guys Oke pada sesi latihan yang ketiga, kali ini saya akan melatih 10 pemain bertahan menggunakan drill latihan pemanasan Keregangan, analisis video, 2 drill latihan gunakan kepalamu dan pertahanan segaris Jadi drill latihan yang saya pilih jika teman-teman perhatikan disini Saya hanya memilih drill latihan dengan intensitas sangat mudah, mudah dan medium Tujuannya yaitu agar nanti kondisi pemain saya tidak terlalu kelelahan Tapi misalkan teman-teman ingin menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit Agar sesuai dengan keterampilan yang kamu miliki, itu juga tidak apa-apa guys Tapi dengan catatan pemain kamu akan kelelahan Jadi untuk sesi latihan harian seperti ini, lebih baik cari aman Kita hanya akan melakukan sesi latihan keras saat melatih pemain secara individu saja guys Jadi untuk sesi latihan tiap hari, kita fokus saja meningkatkan bonus latihan agar maksimal di setiap pertandingannya Oke dan kondisi pemain akan berkurang 8,25% Lalu klik konfirmasi Nah pada sesi latihan yang ketiga pun sama guys Saya tidak akan menggunakan 2x bonus latihan Tapi misalkan teman-teman memang 2x bonus latihan yang terbuka Kamu bisa menggunakannya guys, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat Tapi kali ini saya tidak akan menggunakannya guys Jadi saya akan langsung melatihnya saja Oke sesi latihan ketiga selesai Tapi karena kita tidak menggunakan real permainan tim bertahan Jadi bonus pertahanan belum maksimal Untuk itu kita harus melakukan sesi latihan yang keempat Menggunakan real latihan yang sama Oke dan sesi latihan yang keempat pun selesai Tapi bonus pertahanan belum sepenuhnya maksimal Jadi kita harus melakukan sesi latihan yang kelima guys Nah pada sesi latihan yang kelima Kita bisa melatih semua pemain menggunakan real latihan permainan tim Yaitu kondisi untuk mendapatkan bonus latihan kondisi Ketajaman dan memaksimalkan bonus latihan bertahannya guys Nah dari latihan yang saya pilih kali ini Yaitu dari latihan permainan tim kondisi Yaitu sesi atletik Gunakan kepalamu, antisipasi bola atas, pemanasan dan peregangan Kondisi pemain akan berkurang 9% Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan Oke guys dan sekarang semua bonus latihan sudah meningkat masing-masing Di angka 10 untuk penyerang bertahan penguasaan dan kondisi Nah disini kita hanya tinggal melatih tambahan 2% bonus latihan menyerangnya guys Dan untuk melatih bonus latihan menyerang Kali ini kita tidak perlu melatih semua pemain guys Cukup pilih minimal 4 penyerang saja Nah karena kita sudah tidak memiliki real latihan permainan tim Jadi kita bisa menggunakan drill latihan seadanya guys Yaitu 3 drill latihan penyelesaian 1 on 1 dan 3 drill latihan oper lari tembak Kondisi pemain akan berkurang 9% Lalu klik selesai dan mulai latihan Nah kamu bisa melakukan sesi latihan ini berulang kali Sampai bonus latihan menyerangnya maksimal di angka 12% ya guys Oke guys setelah saya melakukan sesi latihan menyerang berulang kali Menggunakan pemain cadangan Sekarang bonus latihan menyerang tim saya sudah meningkat di angka 12% Dan bonus latihan tim saya sudah meningkat di angka 42% Dan barangkali ada yang bertanya Bang kok ketajamannya tidak tembus 5% bang Apa nanti tidak mengharuskan pertandingan bang Oke jadi menurut saya ketajaman pemain pada menu latihan efeknya tidak terlalu besar Soalnya kemarin saya sudah coba buat ketajaman pemain meningkat maksimal guys Tapi hasilnya tidak jauh beda Jadi untuk bonus ketajaman pemain minimal 3 juga tidak apa-apa guys Yang penting masih ada bonusnya Sementara untuk ketajaman sebenarnya terletak pada kombinasi pemain yang kita miliki Dengan taktik, strategi, dan formasi yang kita terapkan setiap hari Selain itu kualitas individu juga sangat berpengaruh Bukan hanya dari segi bonus ketajaman Tapi juga dari atribusi pemain Apalagi jika pemain itu didikan sendiri Efektivitasnya bisa jauh lebih tinggi Jadi kesimpulannya untuk kaum gratisan seperti saya Jangan terlalu memikirkan tentang bonus ketajaman Fokus saja pada sisi latihan harian dan individu setiap musimnya guys Saya rasa dengan melatih pemain setiap hari Dan melatih minimal 1 pemain secara individu setiap musim Itu bisa meningkatkan kinerja tim kita Dan saya rasa kita tetap mampu bersaing untuk memperbutuhkan gelar juara Menghadapi tim-tim sultan ke depannya Nah setelah melatih pemain Selanjutnya kita bisa memulihkan kondisi pemain inti Dan beberapa pemain cadangan Agar kembali bugar setelah latihan Dan untuk memulihkan kondisi pemain Kamu bisa masuk ke menu pusat fisioterapi Kemudian klik tanda plus sekali disini Lalu klik gratis Nah pastikan kamu melakukan cara ini Hanya untuk memulihkan kondisi pemain inti Dan beberapa pemain cadangan saja ya guys Jadi kamu tidak perlu memulihkan semua pemain Biarkan mereka pulih dengan sendirinya Oke guys singkat cerita Sekarang kondisi pemain inti dan beberapa pemain cadangan Sudah bugar Dan disini teman-teman bisa perhatikan lagi Booster kondisi yang saya miliki Belum terpakai sama sekali guys Lalu setelah memastikan kondisi pemain bugar Dan moral pemain minimal sangat bagus Karena jadwal pertandingan masih jauh Sekarang kita bisa mulai nabung booster kondisi Secara gratis di menu paluta guys Kemudian klik gratis disini Oke singkat cerita Sekarang iklan sudah tidak tersedia lagi guys Tapi sebelum saya menutup video ini Saya mau bertanya Gimana nih menurut teman-teman Apakah caranya sama dengan sesi latihan yang teman-teman lakukan Nah kalau beda Yuk coba ceritakan pengalaman kamu di kolom komentar video ini Siapa tahu komentarmu bisa bermanfaat Untuk saya dan juga untuk teman-teman lain yang kebetulan membacanya Oh iya satu lagi guys Jika dirasa video ini bermanfaat Mohon bantuannya guys Untuk menekan tombol like di video ini guys Tekan tombol like-nya guys Biar video ini tembus seribu like Amin Oke jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai Terima kasih juga untuk member si PNN 311 Terima kasih untuk partner si PNN 311 yaitu Kiano Store Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung Dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam TV 11 Indonesia